Bapak Presiden waktu itu dengan Bapak Perdana Menteri Matan Ruwak tahun lalu sudah melakukan inisiasi bagaimana memperkuat kerjasama ekonomi terutama di perbatasan yang nanti bisa mengarah ke pembentukan kawasan industri antara Indonesia Timor Leste dan juga nanti bisa mengarah kepada perdagangan bebas free trade hasil kajian yang kami lakukan waktu itu antara bulan Agustus sampai bulan November 2022 lalu ditanda tangani antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste pada saat kunjungan Bapak Perdana Menteri Matan Ruwak ke Indonesia di bulan Februari 2023 jadi tadi kami juga meminta kepada Bapak Presiden agar nanti dilanjutkan kajian-kajian di isu-isu tertentu yang akan bisa memperkuat kerjasama ekonomi teknologi antara Indonesia dan Timor Leste terima kasih terima kasih